Pemirsa kami akan ajak Anda langsung untuk berbincang dengan Ibu Nida dari Peggy, Ibu Kartini dan juga adarkan kami di Polda Jawa Barat, Kurnia Abal. Pertama kita ke Ibu Kartini terlebih dahulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Oke, Ibu Kartini sudah bisa bertemu dengan Peggy hari ini? Alhamdulillah sudah Mbak. Apa Bu yang tadi dibicarakan oleh Peggy dan juga Ibu Kartini? Ya biasa Pak, melepas kangen. Peggy minta doa, mama doain Peggy biar Peggy bebas dari sini. Ya saya sebagai seorang ibu menguatkan anak saya untuk menguatkan, memberikan kekuatan pada anak saya supaya anak saya, Peggy mengatakan, Peggy tidak melakukan itu, tidak melakukan kejahatan itu, ma. Ya sudah kata saya, Peggy kamu sabar, yang sabar gitu, mbak. Boleh diceritakan, Bu, kondisi dari Peggy sendiri hari ini tadi seperti apa? Alhamdulillah sehat, mbak. Apa pesan yang mungkin sempat disampaikan kepada Ibu? Mungkin langsung dikatakan oleh Peggy, Bu. Ya Peggy hanya berpesan, doain Peggy biar Peggy segera bebas dari sini, gitu. Kebenaran biar terbuka dan terungkap gitu aja, mbak. Bu Kartini, hari ini juga Bu Kartini mengantarkan adik dari Peggy, betul ya Bu, untuk diperiksa di Polda Jawa Barat? Iya. Pemeriksaan sudah dilakukan, Bu? Belum tahu. Untuk informasi, Bu, dari pihak kepolisian sendiri, untuk pemeriksaan ini dilakukan pukul berapa? Dan apa saja mungkin materi yang kemudian akan ditanyakan? Tidak tahu, Bu. Baik, artinya belum ada informasi secara detail ya, Bu, ya, berkaitan dengan pemeriksaan Robi sendiri. Tapi kalau Ibu sendiri tadi sempat menyampaikan, kah, kepada Peggy kalau adiknya juga diperiksa, Bu Kartini? Iya. Seperti apa respon Peggy, Bu Kartini? Ya, saya sih merasa sedih anak saya. Terus-terus mengatakan bahwa dia tidak melakukan kejahatan itu. Jadi saya merasa hatinya sangat sedih sekali melihat apa mendengarkan keluh kesan anak saya. Berapa lama tadi Ibu Kartini sempat ngobrol atau berbincang dengan Peggy, Bu? Berapa lama ya? Ada setengah jaman, Bu. Bu Kartini, tadi juga Ibu Kartini sempat membawakan makanan khusus ya untuk Peggy? Ya. Bawa jajanan sama pisang. Bu Kartini, begini kan Ibu dan juga tim konsol itu mengajukan peninjauan kembali, Bu. Mungkin bisa diinformasikan untuk bukti-bukti untuk peninjauan kembali atau saksi-saksi yang kemudian akan meringankan Peggy. Ini apa saja yang sudah disiapkan, Bu? Ya, kalau masalah itu saya tidak ngerti. Ngomong aja sama ini, sama pengacaranya Peggy. Baik, baik. Bu Kartini tadi sempat mengatakan bahwa sempat membawakan makanan ya, Bu, ya untuk Peggy. Boleh diinformasikan, Bu, sebenarnya makanan kesukaannya Peggy ini apa sih, Bu? Yang kemudian mungkin juga turut Ibu bawain ke tahanan tadi? Ya, tadi tuh, tadi bawa pisang, bawa roti, biskuit, telur asin. Terus yang satu saya yang sangat sedih, lupa saya bawa tempe kesukaan Peggy. Peggy kalau makan tempe sambal doiannya. Iya. Baik. Bu Kartini terima kasih sudah berbincang. Ibu-ibu teman-teman Peggy yang support pada... Ya. Oke. Iya, ibu terima kasih ya, Bu, sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu untuk ibu, jaga kesehatan, Bu. Dengan adik juga semoga pemeriksaannya lancar. Selamat siang. Amin, ya. Iya. Ya, kita juga akan langsung menanyakan ya, seperti apa kemudian ini update dari pemeriksaan di Mapolda, Jawa Barat. Sudah darakan Kurnia Amal di sana yang akan mengabarkannya untuk Anda, pemirsa. Selamat siang, Amal. Silakan informasi terbaru dari sana. Selamat siang, Tiara, Ana, dan juga pemirsa. Betul sekali, rencananya Polda, Jawa Barat ini memang akan memanggil 5 saksi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Tadi, menurut pantauan kami sejak pukul 13.15 waktu Indonesia bagian Barat, satu saksi yakni adalah Saka Tatal yang merupakan mantan terbidana dari kasus ini menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Ada pun tadi menurut pantauan kami, Saka Tatal ini didampingi oleh tiga kuasa hukumnya yakni adalah Farhad Abbas, Titin Priyanti, dan juga Krishna Murthy. Di mana tadi kami sempat berbincang sebelum memasuki Polda, Jawa Barat, di mana nantinya Saka Tatal ini akan didalami terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Dan kemarin juga Saka Tatal ini sempat ditunjukkan sebetulnya foto dari DPO, tiga DPO, namun ketika ditanyai Saka Tatal ini menegaskan bahwasannya foto yang berada di DPO ini berbeda dengan Saka Tatal yang berada di tahanan atau tersangka, maksud kami Pegi Setiawan yang berada di tahanan saat ini. Ada pun pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda selain Saka Tatal, yakni juga nantinya adik dari Pegi Setiawan, yakni Robi juga akan diperiksa oleh tim penyidik dari Polda, Jawa Barat. Kemudian juga ada dua rekan dari Pegi Setiawan, yakni Yadi dan juga Iwan, di mana Yadi dan juga Iwan ini merupakan rekan kerja dari Pegi yang berprofesi sebagai kuli bangunan, di mana Yadi dan juga Iwan ini meyakini bahwasannya Pegi Setiawan ini berada di Bandung, Jawa Barat ketika proses atau pembunuhan dari Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Dan juga akan didalami satu saksi lainnya yang merupakan saksi hidup, yakni merupakan rekan dari Eki, yakni Liga Akbar. Di mana Liga Akbar ini dijadwalkan memang diperiksa oleh tim Polda, Jawa Barat ini sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, namun hingga saat ini kami masih memantau kehadiran dari Liga Akbar. Liga Akbar ini merupakan salah satu saksi yang mana berada bersama dengan Eki dan juga Vina ketika pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu, di mana Liga Akbar ini bersama dengan Vina dan juga Eki dalam iring-iringan tersebut. Namun Liga Akbar ini sempat beralih jalur sehingga ia selamat dalam kejadian tersebut. Informasi yang kami perlu oleh memang Liga Akbar ini merupakan salah satu saksi hidup yang memang sudah diperiksa oleh tim penyidik beberapa tahun yang lalu. Dan ada pun memang untuk kelima saksi ini yang baru hadir, baru saksi dari Saka Tatal. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya dari pihak penyidik ini terus mendalami dari kasus ini, di mana kemarin jika kita lihat Ana dan juga Tiara sudah ada tiga saksi yang dipanggil, yang merupakan rekan dari Pegi Setiawan, yakni adalah Suharsono alias Bondol, kemudian Ibnu dan juga Suparman. Dan di mana ketiga saksi yang telah diperiksa kemarin, ini didalami sebetulnya di manakah posisi dari Pegi Setiawan ketika tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Ketiga rekan Pegi ini juga meyakini bahwasannya Pegi ini berada di Bandung, di mana di lokasi tempat kerjanya di proyek bangunan di Bandung, Jawa Barat. Ada pun dari ketiga saksi yang beberapa hari lalu diperiksa ini, kemarin juga kedua ponsel atau telepon genggam dari Suharsono alias Bondol dan juga Suparman ini sempat dipinjam oleh penyidik selama kurang lebih tiga hari sebetulnya untuk didalami lebih lanjut terkait sebetulnya posisi dari ketiga rekan dan juga Pegi Setiawan ini ketika tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Tadi pemirsa berdasarkan informasi yang kami dapat dari kuasa hukum Saka Tatal yang menyatakan memang terkait CCTV, di mana kuasa hukum dari Saka Tatal ini menegaskan bahwasannya untuk permohonan penayangan CCTV ini sempat diajukan dalam proses persidangan, namun tidak dapat diputarkan karena alasan tertentu. Dan juga tadi juga disampaikan oleh pengacara dari Saka Tatal yakni Ibu Titin yang menyatakan bahwasannya, ia meyakini bahwasannya di sepanjang lokasi atau TKP tempat kejadian perkara pembunuhan vina dan juga eki ini terdapat enam CCTV, di mana enam CCTV tersebut berada di sepanjang jalan dan di dekat lokasi TKP ini ada sebuah perumahan elit yang mana dipastikan disitu ada CCTV. Dan tadi kami juga sempat menyinggung tentang proses pemeriksaan oleh Komnas HAM, di mana untuk dugaan pelanggaran HAM ini sedang didalami oleh Komnas HAM, dan untuk hasilnya ini akan dirilis apabila proses pemeriksaan ini telah dilakukan oleh Komnas HAM. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Polda, Jawa Barat, kembali ke Anda di studio.